Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasih Kristus Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Engkau bangunkan kami Tuhan dari tempat tidur kami, dan Engkau ingatkan kami untuk bersekutu dengan Engkau sebelum kami memulai aktivitas kami. Bapak kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk memahami dan mengerti firmanmu, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapak, karena kami tahu keterbatasan kami, tetapi ketika Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri kami, maka kami mampu untuk melakukan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu hari Selasa 21 November 2023, yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasih Kristus Yesus. Firman ini ditujukan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan di luar Israel. Membuat kita bisa memahami mengapa mereka mengalami banyak pergumulan yang membuat mereka khawatir. Pergumulan yang datang bukan hanya karena mereka berbeda dengan masyarakat di sekitar mereka yang bukan orang percaya. Boleh kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 6. Tetapi juga pergumulan yang disebabkan karena di dalam kehidupan sesama orang percaya pun ada suasana yang tidak nyaman terjadi di antara mereka. Boleh kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 9. Tuhan melalui Rasul Petrus menyikapi semua pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Kristen pada waktu itu. Salah satunya dengan mengingatkan jemaat untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya sebab ia yang memelihara kita. Saudara yang dikasih Kristus Yesus, kekhawatiran merupakan sikap ketidakpercayaan kepada Tuhan. Tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara dan memberikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus mengenal benar siapa manusia itu sehingga dia katakan janganlah khawatir akan hidupnya. Karena Tuhan melihat keterbatasan kita, kemampuan kita, kelemahan kita itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan khawatir dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 25. Dan pirmannya kita tahu menjadi khawatir tidak menambah apapun pada hidup kita. Ketika kita khawatir dalam kehidupan kita, bukan kita menjadi terlepas dari persoalan masalah. Tetapi kekhawatiran itu membuat kita semakin takut, semakin gentar di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itulah dikatakan tadi, melalui pembecahan firman kita, serahkan segala kekhawatiranmu. Kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak menolong kita di setiap apa yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita tidak mampu untuk menyelesaikan pergumulan persoalan masalah yang kita hadapi sendiri. Itu sebabnya harus ada penolong. Penolong kita adalah Tuhan. Bapak ibu yang dikasih Kristus Yesus, kalau dikatakan di sini karena Tuhan sudah melihat kekhawatiran manusia itu. Dia mengatakan supaya manusia itu dapat dan sanggup untuk hidup di dalam menyerahkan seluku kekhawatiran. Dia mengatakan seperti ini. Bahwa burung-burung saja yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung dipelihara oleh Tuhan. Apalagi manusia yang jauh melebihi burung-burung itu nilainya di mata Tuhan. Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan ajaib. Tidak ada perkara yang mustahil baginya. Jangan membiarkan diri kita dikuasai oleh kekhawatiran. Firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiranmu dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Itu sebabnya tidak ada yang mampu kita dapat lakukan dalam kehidupan kita tanpa Tuhan. Bapak Ibu, jika kita sudah mengetahui bahwa kekhawatiran tidak membuahkan apa-apa, lalu mengapa kita masih saja khawatir? Kalau kita belum dapat membuang kekhawatiran dari dalam hati kita, mari bawa kekhawatiran itu kepada Tuhan di dalam doa, Mempaatkanlah situasi sulit hidup kita sebagai sebuah kesempatan untuk membuktikan iman kita di hadapan Tuhan. Juga kesempatan untuk melihat karya ajaib Tuhan dalam memelihara kehidupan kita. Dengan kesadaran bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Allah. Kita pasti dapat mengatasi kekhawatiran, karena Allah lah yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Percayalah hidup kita kepada Tuhan dan berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kalau dikatakan tadi sedangkan burung-burung yang di udara dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Yang Tuhan berikan akal budi pikiran, kita tidak mungkin tidak dipelihara oleh Tuhan. Karena itu, jangan lebih besar kekhawatiran kita daripada iman kita. Serahkanlah seluruh pergumulan masalah kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Yang terpenting sekarang yakinkah, percayakah kita kepada firman Tuhan. Kalau yakin kita dan percaya kita kepada firman Tuhan, maka aminkanlah itu dalam hidupmu, sehingga kekhawatiran itu menyingkir daripada diri kita, sehingga kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Ketika kita aminkan bahwa hidup kita ini milik Tuhan, maka buanglah segala kekhawatiran kita dari diri kita ini. Lalu kita hubungkan, kita berhubungan, dan kita harus menyambung koneksi selalu kepada Tuhan. Ketika kita selalu berkoneksi kepada Tuhan, maka kita tidak akan khawatir akan kehidupan kita. Baik kehidupan anak-anak kita, baik kehidupan masa depan anak-anak kita, atau mungkin kehidupan kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Kristus, melalui firman hari ini, diingatkan kita, supaya kita menyerahkan seluruh pergumulan masalah yang kita kehadapi di tengah-tengah kehidupan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak, bahkan Tuhan akan mengangkat setiap beban derita yang ada di pundak kita. Dia adalah Tuhan yang setia dan sedia menolong kita, terpujilah nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, jangan kami khawatir akan kehidupan kami. Memang benar Bapak, kalau kami lihat situasi kondisi pada saat ini, kami sering khawatir akan masa depan anak-anak kami. Kami khawatir akan kehidupan kami, tetapi ketika kami Tuhan menyerahkan seluruhnya kepadamu, Tuhan yang berjanji bahwa Tuhan akan bertindak menolong kami, dan Tuhan akan membantu kami di setiap pergumulan yang kami hadapi. Biarlah iman percaya kami engkau tumbuhkan, supaya kami bulat hati untuk menyerahkan seluruhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam sorga, inilah doa kami, dan kami percaya Tuhan mendengarkan setiap doa kami. Amin, terimalah berkat Tuhan. Anukrah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapak dan persekutuan Ruh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, selamat beraktifitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih telah menonton!